Selamat datang di channel Pol Tangan TV, channel YouTube yang berisi edukasi dan informasi seputar YouTube. Video kali ini masih membahas cara menambah subscriber dan cara menambah viewer di channel YouTube kalian. Ada tiga hal yang harus kalian fokuskan saat membuat video dan saat ingin upload video ke YouTube. Cara ini wajib dilakukan oleh semua YouTuber terutama YouTuber pemula yang ingin channel YouTuber-nya bertambah subscriber dan viewer-nya. Hal pertama yang harus kalian fokuskan adalah membuat judul video. Dalam membuat judul video kalian harus gunakan kata-kata atau kalimat yang banyak digunakan oleh penonton dalam mencari video yang sesuai dengan keinginan penonton. Untuk membuat judul video yang sesuai dan banyak dicari penonton kalian dapat menelusurinya di Google Trends atau di tab pencarian YouTube. Disitulah kalian bisa melihat kata-kata atau kalimat yang banyak digunakan penonton dalam mencari video yang sesuai dengan video yang kalian buat. Gunakan kalimat atau kata-kata tersebut sebagai patokan untuk membuat judul video kalian. Buatlah judul video kalian yang menarik dan bisa membuat penonton merasa tertarik untuk menonton video kalian sampai selesai. Dan bisa membuat para penonton melakukan subscribe ke channel kalian secara alami. Buatlah video dan judul dengan tema yang bisa menarik minat penonton untuk menonton dan selalu menunggu upload video terbaru dari channel kalian. Selain judul video yang menarik, kalian juga harus membuat video yang mendukung atau sesuai dengan judul di video kalian tersebut. Isi video yang kalian buat juga harus sesuai dengan judul dan berisi tentang hal-hal yang dapat menarik atau berisi solusi yang dibutuhkan penonton. Dengan video yang bagus dan judul yang menarik minat penonton, maka besar kemungkinan video yang kalian upload akan selalu ada di beranda YouTube saat penonton mencari video yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan dapat dipastikan video kalian bisa banyak viewernya dan channel kalian bisa bertambah subscribernya. Untuk hal yang kedua yang sangat penting dan juga harus kalian terapkan di setiap video kalian sebagai YouTuber pemula adalah membuat deskripsi di setiap video yang kalian upload. Setiap kali mengupload video baru ke channel, kalian akan diminta untuk menulis deskripsi. Semakin baik kalian menonjolkan video menggunakan berbagai alat seperti bidang deskripsi, semakin besar peluangnya untuk sukses di YouTube. Kalian juga dapat memperbarui deskripsi video dengan mudah bila ingin menambah atau menghapus informasi di lain waktu. Tulis deskripsi ketika mengupload video baru. Menulis deskripsi yang unik dan spesifik untuk setiap video dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Buat deskripsi default dengan informasi tambahan yang akan otomatis ditambahkan pada deskripsi setiap video. Deskripsi dapat menyampaikan informasi penting, yang dapat membantu penonton menemukan video kalian dalam hasil penelusuran serta memahami apa yang akan mereka tonton. Deskripsi yang ditulis apik dengan kata kunci yang tepat dapat meningkatkan jumlah penayangan dan waktu tonton, karena membantu video muncul dalam hasil penelusuran. Berikan gambaran tentang video kamu menggunakan bahasa yang alami, bukan hanya serangkaian kata kunci. Cantumkan kata kunci yang paling penting di awal deskripsi. Identifikasi 1-2 kata utama yang menggambarkan video, dan tonjolkan kata tersebut dalam deskripsi maupun judul. Hindari kata-kata yang tidak relevan dalam deskripsi, karena dapat mengurangi asiknya pengalaman menonton video, serta dapat melanggar kebijakan YouTube. Gunakan hashtag terkait pada deskripsi video untuk membantu penonton menemukan video kalian ketika menelusuri hashtag tertentu. Saat mengupload video, kamu dapat memasukkan hashtag di judul atau deskripsi video. Tambahkan hashtag di bagian utama deskripsi untuk membantu penonton menemukan video kalian. Pastikan untuk hanya menggunakan hashtag yang terkait dengan video kalian. Buatlah deskripsi dan tag yang cocok dengan pengiklan, agar video kalian bisa menampilkan iklan jika channel kalian sudah memenuhi syarat. Hal yang ketiga harus kalian lakukan dan fokuskan adalah membuat thumbnail. Dengan thumbnail video, penonton dapat melihat ringkasan video kalian saat mereka melihat-lihat video di YouTube. Setelah video kalian selesai di-upload, kalian dapat memilih thumbnail dari tiga opsi yang otomatis dihasilkan YouTube, atau meng-upload thumbnail buatan kalian sendiri jika akun kalian sudah diverifikasi. Buatlah ukuran gambar thumbnail custom sebesar mungkin. Gambar tersebut akan digunakan sebagai gambar peratinjau dalam pemutar tersemat. Rekomendasi YouTube untuk thumbnail custom antara lain. Memiliki resolusi sebesar 1280x720 dengan lebar minimum 640 piksel. Di-upload dalam format gambar seperti JPG, GIF, atau PNG. Tidak melebihi batas ukuran 2 megabita. Coba gunakan rasio lebar tinggi 16 banding 9, karena rasio ini paling sering digunakan dalam pemutar dan peratinjau YouTube. Semua gambar thumbnail custom harus mengikuti pedoman komunitas YouTube. Thumbnail kalian dapat ditolak dan mengakibatkan teguran pada akun kalian jika thumbnail memuat. Konten ketelanjangan atau provokatif secara seksual. Ujaran kebencian, kekerasan, konten merugikan atau berbahaya. Pelanggaran berulang dapat berujung penghapusan hak istimewa thumbnail custom kalian selama 30 hari atau bahkan penghentian akun. Jika teguran dikeluarkan, kalian akan menerima email dan melihat notifikasi di setelan channel kalian login ke YouTube. Kalian dapat mengajukan banding atas teguran jika merasa thumbnail kalian tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Jika banding kalian disetujui dan kalian belum mengganti thumbnail tersebut, YouTube dapat memulihkannya. Ada batasan jumlah thumbnail custom yang dapat diupload channel setiap harinya. Jika kalian mendapatkan pesan error, batasan bisa berbeda-beda, bergantung pada negara, wilayah atau history channel. Teguran hak cipta dapat memengaruhi kelayakan history channel. Teguran pedoman komunitas akan memengaruhi jumlah thumbnail custom yang dapat kalian upload. YouTube dapat menonaktifkan thumbnail custom untuk hasil penelusuran tertentu jika thumbnail custom tersebut dianggap tidak pantas bagi penonton. Semua gambar thumbnail custom harus mengikuti pedoman komunitas YouTube. Itulah hal yang harus kalian fokuskan saat akan upload video di channel YouTube kalian. Terutama para YouTuber pemula yang ingin channelnya bertambah subscribernya dan bertambah viewer videonya. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat info terbaru dari channel kami.